Hai ini tempat jaroh waliyungloh lokasi cipapuyutan Cipwedei Bandung ini lagi menuju ke lokasi di prasahabat yang belum pernah jaroh ke makam wali generasi awal ini sebelum ayang Mahmood di sebelum ayang Mahmood eh sahabat supaya di jumpa nanti di lokasi ya jangan lupa like dan subscribe maaf kalau ada pemandangan yang aneh ya sahabat hehehe belum sore hari di kampung Mahya begi ya mandinya di pancuran ya tuh di bawah uh nah ini namanya ayam sama entok arah cuidei pertengahan lah sebelah kanan nih tempat peristirahatan banyak saudara tuh si emak lagi dudurukan maksok catat 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 ini daftar isi hajirizki ngomong dirinya deh rancamanyar luhun Bu nih lesehan banyak nih pakir motor di sini kalau malam nih kesehannya tempat Riyadhoh enak sahabat tuh Masri Oh enak kalau bawa rombongan selamat datang di Karomah Kabuyutan yang dalam singa dipati Kertamanah yang dalam mangkubumi yang kumis berem yang jasa Jagasatru Oh di Garut juga ada yang yang jagasatru ternyata di sini Eyang geleng pangancingan disini sebelum Eyang Mahmud yang ada dekat Cigondewa kalau bos gimana sih jauh Oh kalau bos Oh bos kalau pakai bus disitu parkirnya jauh memperaga jalan kesih pakai ojek Oh di sini istirahatnya banyak nih mutawibnya Haji Iki nah kebetulan dari Cirebon dia umroh sepi nya kebetulan umroh sepi lagi jalan-jalan ke sini dulu jamaahnya juga pada mabur nah Corona katanya lebih takut Corona daripada takut nggak dapat Rahmat Allah Oh karena dia masuk YouTube jadi kopea kacamata Nah sok di bener-bener kan padahal hari goreng magoreng we lah ya sahabat liatin tuh ini jalan paling tinggi kiri kanan ini tebing sungai ini bekas terus jalan kereta api itu go jalannya asli luar biasa asik Assalamualaikum ya Waliya Allah Assalamualaikum ya Habib Allah Assalamualaikum ya Sohibbal Karomah Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Oh ini pintu ke-1 saudara Eyang geleng pangancingan luruskan niat jangan salah niat jaroh sahabat ya jangan disetip saya mau jaroh dulu Alhamdulillah bersejarah saya lanjutkan lagi sahabat ini pintu ke-1 naik jalannya tempat panggilan depan ayah di ayah Assalamualaikum ya Ahla Jihar Maslimi'in al-maslimat mu'aminin al-walab aminat La ilaha ilallah Walau la syarika La ilaha ilallah Lahul mulku walau lhamdulillah Wahayun la yamut Ini Eyang Jagasatru di Karangpawitan Kampung Kirapayung juga ada Eyang Jagasatru Di sini juga ada Ini sahabat Ini makam yang kedua Eyang Jagasatru Di Karangpawitan Kampung Kirapayung juga ada Makam Eyang Jagasatru Di sini juga ada Bisa Kabayutan Aracubiday Alhamdulillah 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 Di wilayah ini tuh perkampungan Perkampungan zaman dulu Biasa Karena ke air tinggal ke bawah Ke sebelah situ Kita lihat dari Teksturnya Teksturnya rata Berdasarkan perkampungan zaman dulu Enak sejuk Sahabat Ini udah memulai turun Sahabat Setidak hulu perkampungan Itu menunjukkan airnya kesini Karena kalau dulu Ngambil airnya itu dipikul Pakai lodong Tahu lodong Rodong itu yang dari bambu Kalau suka bawa Air aren Kelapa Itu kan suka pakai bambu Jaman dulu Diikat Lalu disimpan Digentong Ini yang suka Akar-akar Tua Cuma gak boleh diambil Jalannya Menurun terus Jangan disekip ya sahabat Biar tahu Kalau bawa jemaah Khususnya daerah Jawa Barat Bandung Ini itu pendakwah Pendakwah Islam Penyebar-penyebar Islam Generasi awal Di Bandung Sebelum Seh Mahmud Atau siapa namanya Mahmud Haji Seh Abdul Manap Kampung Mahmud Sebelum Jauh-jauh hari Ada disini Ini penyebar-penyebar Islam Dari Cirebon Disini Makanya Kita Generasi sekarang Tinggal enaknya saja Dengan perjuangannya Para wali Ulama Jaman dulu Kita sudah Islam Tanpa perjuangannya Mereka Mustahil Kondisi kita Yang ada di Bandung Khususnya Jawa Barat Umumnya Tak mungkin Bisa jadi mayoritas Islam Makanya perlu Berterima kasih Sebagai bukti Terima kasih Rasa syukur kita Kita Kirim fatihah Kirim doa Bagi mereka Mandiri Mandiri Ya ada tempat Mandian Sahabat Nah sahabat Ada tempat Situs Pemandian Lewi Gobang Tuh disini Teteh juga cantik-cantik Karena mandi disini Teh Alhamdulillah Jalannya Sangat rumpil Sahabat Teh Like dan subscribe Ya Subrek Subrek Oh Youtubenya Nah Santri Triple 9 Aduh Bismillahirrahmanirrahim Ini menuju sungai Sahabat Santri Triple 9 Teh ya Akang sering kesini Sering Oh namanya Oh Alhamdulillah Di hati sahabat Nah ini namanya Koe Rotan Kalau di bahasa Indonesia Nih Cucuknya tuh Rotan Yang suka dipakai tongkat Pakai ikat Pakai kursi Banyak Manfaatnya Nih sungainya Sahabat Wah Masya Allah Jadi Para wali dulu Kampung di sekitar ya Kalau di kampung Ke sungai Mandinya Kebetulan Habis hujan Jadi Air narada Kiruh Tahu kiruh gak Wah Tuh ada musholat juga Alhamdulillah Dasar Asar Disini Alhamdulillah Dan di sekit Sahabat Ya Saya mau Butuh dulu Mau mandi dulu Ada kincir Sahabat Nih Listriknya Dari sini Masya Allah Ini listriknya Dari sini nih Penerangannya Ayo Ayo Luar biasa Assalamualaikum Assalamualaikum sahabat Yang dari tadi Banyak bicara Memberikan informasi Tentang Makam keramat Penyebar para Wali Penyebar Islam Yang pertama Ada di Bandung Sebelum Yang Mahmud Sehabul Manap Ada di sini Terima kasih Terima kasih Disini harus mandi dulu disini Ya harus bersih dulu Ya Lebih sempurna Oke sahabat segitu dulu Baru pecinta tawasul jarak kubur Subscribe sebarkan Jangan sampai media Didominasi oleh akun-akun wahabi Jangan sampai ya sahabat Orang sunnah Yang suka jarak kubur Kade media bisipinu komedia Da'wah na'wahabi Kita sebagai asu wajah Pecinta tahlil tabaruk jarak kubur Pecinta para wali Da'wah dengan Subscribe dan like Menyebar luaskan Akun-akun asu wajah Sampai jumpa sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kepada berdoa Perlu yang sampaikan Ya kebetulan Dari masyarakat Di jamaah masjid Jamiq Darussalam ini Ada beberapa tempat dengan Tinggal Sehingga Tradisi dari ulama-ulama besar kita Mengajarkan untuk takdil Fikir mati dan lain sebagainya Sehingga melalui kesempatan ini Atas nama Ketua Tim Penolakan Wahabi Ketua Tim Geratan Hanyus Sunda Warja Mahal Yang menyampaikan Kepada kita semua Catat Seisi Denemele Fikir mati Seisi Denemele Fikir mati Karena alasan Yang tidak Tidak dibenarkan Misalkan Tendek tangguhan Catat Harus kita Melakukan Pengusiran Kita Silih tinggi Dendek Beang Nafiarana Mara Ibarat Itu Betaletan Itu Nalat Padik Ampot Dengan Alasan Menghargai Tedaang Geweram Apa yang terjadi Kita Rugi Rasulullah Menyampaikan Di dalam Sebuah Hadisnya Bahwa Ketika Ada Satu Ekor Kambing Yang penuh Dengan Kudisan Yang penyakitan Masuk Kandang Kambing Yang dipenuhi Kambing Yang sehat Yang akan Terjadi Bukan Kambing Yang sakit Itu Yang akan Sehat Tapi Kambing Kambing Yang sehat Itu Akan Jadi Sakit Maka Sebelum Penyakit Melural Itu Menjangkiti Orang Orang Yang Sehat Akidahnya Maka Betal Itu Radan Allah Ta'ala A'lam Terima Sampai Kambing Terima kasih.